Halo sahabat desain, balik lagi di channel GFN di GFD Nah, kali ini gue akan ngasih tau gimana caranya menggunakan Figma mulai dari nol, bener-bener ya jadi Figma ini apa bang? Figma ini sebuah platform atau bisa disebut ada aplikasinya juga yang dimana kita bisa bikin desain seperti bikin aplikasi, website, serta bikin desain produk icon sama ilustrator dan lain-lain sketsa juga bisa bikin ya, kalian yang suka demen banget bikin-bikin animasi dan bisa disini di Figma, nah Figma ini gratis ya guys nggak berbayar, jadi kalian bisa download juga bisa menggunakan pakai internet atau enggak nih enaknya gitu, pokoknya sangat responsif banget deh jadi disini ada dimulai dari resense, nah resense ini kenapa bang, resense ini yaitu sebuah file atau project atau tugas yang telah kalian selesaikan, maksudnya yang telah kalian kerjakan ya ketika kalian mengerjakan file nanti ketika kalian close, close yang disini otomatis dia kesimpannya disini, di reset ini rewidenya nih, contohnya ini gue nih udah bikin website, aplikasi banyak lagi ya, CV dan lain-lain ini contohnya, salah satunya draft ini ada draft, kalian juga tahu ya, draft file biasa yang di HP juga ada disini team, kalian bisa bikin team sendiri, berarti kalian bisa mengerjakan project, ibaratnya kalian mau project sama temen nih ya kan, tanpa harus ketemu, nah kalian bisa secara online, ibaratnya itu saling bekerja sama dalam satu file, nanti gue kasih tahu, oke kita lanjut aja ya, ketik new design file ya, ketika kalian mau mengerjakan, mau bikin illustrator, web, aplikasi, ya kalian tinggal klik aja nih, new design file, tinggal tambah disini, nah tunggu agak beberapa ya, tergantung internet kalian, malah internet gue kan agak lemot ya, maklum disini, jadi kalian mau cari platform yang gratis, spesifik, selain Adobe, Adobe bisa sebenarnya, cuma gue recommendation disini ntar, nah disini ada menu-menunya ya guys ya, seperti home ini yang bisa, main menunya ada file, file ini seperti biasa, kalian mau decision baru bisa langsung di klik disini ada upload foto nih, flash image disini ada edit, jadi gue yang perlu-perlu aja ya, jangan jelasinnya view sama ini ya, sebenarnya, jadi yang paling sering google-in sih sebenarnya ini file bisa menu disini file, atau flash image, atau export file file, oke, kita lanjut di sebelahnya ada, ini nama toolnya move, move ini memindahkan jadi kita langsung aja nih ya, kalau kalian mau ibaratnya buka file baru, kalian ketika ini nih ya, yang ini, nah klik aja yang frame ini nih, ini disebutnya frame, jadi kalau orang-orang orang-orang biasanya tuh, nah design nyebutnya frame, nah frame ini apa bang? jadi frame ini tuh sebuah canvas buat kita bikin suatu design, kalau aplikasi ada kayak canvasnya sendiri, contohnya disini udah ada nih, sebelah kanan pojok nih, kalian bisa lihat sendiri, ada iPhone, ada tablet, desktop, presences, Apple Watch, paper, dan lain-lain, disini ada sosial media juga lengkap ya guys, nah jadi disini gue biasanya kalau kalian mau bikin ibarat, nah itu deh aplikasi, eh website deh ya, seperti bikin website atau aplikasi website, nah disini kalian pilih desktop ceritanya nih pilih desktop, nah jadi kalau kalian, ini desktopnya nih, kelihatan gak sih? kita ubah warnanya aja deh ya disini, nah ini yang ubah warnanya disini ya, jadi abu-abu aja, oke kalian cukup lihat, hitam-hitam, nah ini yang disebut frame, oke kalian tinggal zoom out ya, zoom out itu gimana orang cara zoom out kayak gini, ctr scroll ya, scroll ada di mouse tuh, gini-gini, gini, 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 oke, nah ini desktop, dan ini ukurannya nih, panjang kali lebarnya, ini disini ada frame-nya, nah disini ada dua nih, ada frame mask link, nah link tuh apa, nah seperti gini, sama aja sih, selain tuh garis putus-putus ya guys ya, garis putus-putus gitu, tapi gue jarang menggunain itu buat desain, ini kita pakai frame, nah disini ada kotak, rectangle, ada line, row, rectangle, lihat nih, rectangle-nya ini nih, nah tentang perbedaan rectangle sama frame apa? berbeda lah guys, jadi kalau rectangle ini, kita sama ini, disini ya, nah ini kan rectangle nih, rectangle jangan warna hitam deh, warna merah, nah perbedaan rectangle sama frame dari fungsinya, contohnya gini, kita coba ellipse ya, ellipse, disini, dan kita bikin ellipse lagi, oke, kalau kalian mau duplikat, klik ini ya, ctrb aja, oke, kita bikin disini, disini, disini ctr aja, kita katasin, nah ini, nah kalian bisa lihat nih ya, perbedaan nih guys ya, disini, sama ini nih, kalau di frame-nya, kalian klik frame, mau pindahin frame-nya, hibatnya nih, mau pindahin ke kiri, ngikut, si element atau sebuah, apa ya namanya, yang element yang ada di dalam ini, entah itu lingkaran, bentuk font, tulisan gambar, mengikuti si frame ini, jadi kayak nempel gitu, nggak akan, nggak akan aur-auran gitu, dia mengikuti sesuai posisinya yang di dalam, tapi kalau rectangle, ini, lihat, nah, jadi rectangle ini, si elemen yang di dalam rectangle ini, nggak akan bisa mengikutinya, tuh, lihat tuh, tidak banget sama frame, jadi itulah lebih baik di awal itu menggunakan frame, karena frame itu emang udah, ada, ada ukurannya, simpel, dan, lebih enaknya dipakai, jadi kalau ditinggalkan buat apa, buat di dalam elemen ini, nanti, nah, tapi kalau kalian mau, nanti harus tau deh ya, nah, itu perbedaan frame ya, kita beda lagi, disini ada, row, nah, row ini, panah ya, kayak biasa tuh, bisa cekin gue tuh, panah, lihat tuh, kalau kalian mau bikin panah yang melakukan segini, tapi mau kelihatan lebih lurus, atau mau lihat lurusnya semangat, kalian tinggal klik shift nih, tuh, ini kalau kalian klik shift, kembali panah dia langsung lurus, guys, oke, kita close, kita cekin, tapus gitu, namanya panah row, jadi disini ada triknya juga ya, guys, gue ajarin, cara-caranya, kalau duplikat tadi, klik CTRD, nah, ya, kalau kalian mau nanti kita ubah warna ya, disini udah, panah, ya, row, lp2, lingkaran ya, nah, udah kelihatan, disini ada, star, bintang, dan ini flash image ini buat, mengapet image ya, dari dokumen kalian nih, mengibatnya yang, ini deh, kalian tinggal perkenaannya, nah, klik disini dua kali ya, guys, nah, itu caranya buat mengapet image, ya, nah itu, oke, kita lanjut ke pen, nah pen ini pasti udah kalian tau ya, dan ini untuk membuat ilustrator atau icon, pen, nah, banyak banget ya, jadi gini, kita bikin gunung nih, ibatnya, nah, ini kalau mau bikin gunung, pakai aja, secara manual, nah, oke, ini gunanya pen, guys, jadi lebih bisa dibikin apa, ibatnya manualnya lebih enak daripada pen biasa ya, oke, kita bikin yang disini, enggak, disini gunung, oke, nah, ini gunung, oke, jadi ketika kalian bikin garis pen gini, kalau kalian mau tambahin fill, ibatnya ini kan kayak garis doang ya, ya, kalian mau bikinin disininya tuh udah ada kayak fill-fill disebutnya apa ya, ini kan, ini kan ada kayak isinya nih, ada isinya nih, contoh gini, kita klik aja, nah, begini contohnya, kalau kalian mau ada contohnya fill-nya, disini, pojok kanan, kalian tinggal klik mata atau close-in aja, itu gunanya pen, pen ini banyak banget gunanya, buat bikin ilustrator, dan lain-lain, nanti kita, kita, ibaratnya, apa ya namanya, kita coba sampai detail ya, satu persatu, tapi ini kita cuma secara sengkat perkenalan, nah, ini teks ya, kayak seperti biasa, pokoknya nanti gue kasih tau kalian kegunaan semuanya, buat apa aja sih, kalau kalian mau gedein teksnya, kalian tinggal di sebelah kainan, pojok, nah, oke, jadi nanti kita, kita kumpas-kumpas nih, tentang si pen ini, rectangle, gue guna semuanya, nanti gue ajari secara nol, sekarang secara singkatnya, fitur-fiturnya dulu, disini ada resort, tapi gue jarang banget gunain resort ini, nah, ini resort, tapi jarang ada tangan, nah, tangan ini apa, ini buat pindah gini, tuh, jadi ketika kalian mau melihat pindah gini, nggak akan kegeser frame-nya, atau, ininya, jadi ya, gitu, caranya gini, tuh, itu gunanya, kalau kita pindah frame ini apa ya, kalau, oh, hai, ya, kalau kalian mau cepat nih, nggak klik ini, kalian tinggal klik aja di keyboard kalian ya, ketika, tuh, kalau mau balik lagi, sini apa, nih, V, tuh, itu cara tercepatnya shortcut-nya ya, ibaratnya, nah, yang tadi gue bilang, ini gunanya apa, ini gunanya nanti ketika kalian bikin pisenya, kalian kan tinggal kirim nih, file kali ini ke klien kalian, atau temen kalian, nah, alamatnya aja, nanti temen kalian masuk tuh login dengan email-nya, nah, ini gunanya buat ibadah, temen kalian, kalian bikin nih, bumbung gini, eh, ada yang jelek, wah, disini dia narkin, nah, disini, temen kalian ini, ya, membuat tulisan seperti gini, ini kurang rapi, kurang rapi, perlu di, dirapikan, ini ketika kalian ke online, ya, oke, nah, jadi ketika kalian gak online tuh, temen kalian udah, ibaratnya ngeditek gitu, ibaratnya, ini udah diubah nih, yang ini diubah, diubah, gak perlu hubungi kalian, jadi, kalian tinggal klik ini aja, oh, iya, berarti ini jelek nih, harus gue ubah, oke, pause, nah, gitu aja, kita klik lagi, tinggal remove, nah, gitu ya, ini cara menggunain, betul-betul, saya gak ada disini, nah, ini disini, in-titel ini bisa diubah guys, jadi, ini kita coba ubah namanya, belajar, belajar, menggunakan, viva dari 0, nah, ini jadi bisa diubah sama kita nih, nanti file-nya bakal kesimpan, kalau kalian mau tau nih, kalian lihat ya, bakal kesimpan, nanti kita tambah, ini kan file baru ya, kita bikin nih, dulu, nanti, ini kita bikin file baru nih ya, tambahin ini, gunanya buat bikin file baru kayak gini kosong, jadi kalian bikin awal lagi, nah, disini kalian tinggal close nih yang ini nih, close, kita balik ke rumahnya nih ya, yang ini, nah, jadi dia, yang tadi bilang, dia bakal kesimpan otomatis, meskipun ke close kalian, ada di resense, lihat nih, nah, diantar, nih yang ini nih ya, belajar menggunakan figment dari 0, tadi kita udah namain ya guys, ini, kalian tinggal buka lagi ya, klik, klik, maka benar ini file pertama kita ya, kita lihat dulu, sabar, memang agak lemot sedikit, oke, nah, begini nih, caranya tuh, jadi, ibaratnya ketika kalian, internet kalian terputus, tapi, kalau gak close sendiri, ya dia, otomatis tersimpan di resense tadi, jadi kalian gak perlu, susah payah buat mimpar atau nyari, jadi sekitar otomatis, nah, di tools-tools yang ini, nanti kita akan gunain secara detail nih, salah satu, tapi banyak banget tools yang belum kita gunain lagi ya, di, ini kita belum gunain nih, di part kedua, nanti kita, bakalan kecari tau yang di posisi ini nih guys, ya, yang disini nih, kalian bakalan, kita bakalan kasih tau yang, tool-tool yang disini, oke, karena udah, agak lumayan lama, mungkin kita lanjut, di part kedua lagi, ini part satunya ya, cara belajar figma dari nol, oke, pantengin terus, terima kasih, yang udah nonton, sampai jumpa di next video, ya, ya. Terima kasih.